Intro Halo teman-teman selamat datang kembali di channel Damar Aji Dan sedang sekali pada kesempatan kali ini saya balik lagi untuk nemenin kamu di video ini Dan saya bakal bacain atau reading Zodek Pisces di bulan Juli tahun 2020 Well apa kabar? Semoga kabar kamu selalu diberikan kesehatan, selalu baik-baik saja Dan juga selalu diberikan kemudahan dalam menjalani aktivitas kamu sehari-hari Teman-teman pada kesempatan kali ini saya ingin ngajakin kamu untuk mendengarkan hasil dari reading yang bakal saya sampaikan ke kamu Untuk Pisces ya di bulan Juli 2020 nanti Apa saja yang harus kamu dengarkan, apa saja pesan-pesan yang harus kamu tangkap Harus kamu lakukan, harus kamu hindari juga apa Agar kehidupan kamu lebih baik ya dan semakin baik seterusnya semakin baik Dan juga buat yang bukan Pisces pun silahkan aja kamu boleh mendengarkan apa yang nanti bakal saya bacakan Karena bagaimanapun juga mungkin ada hubungannya dengan Pisces Orang deket kamu adalah Pisces, mungkin bos kamu juga Pisces, pacar kamu, pasangan kamu atau siapapun Mungkin ada hubungannya dengan Pisces dan kamu punya apa namanya keterkaitan Atau ada kepentingan-kepentingan tertentu silahkan aja Oke Langsung aja saya bakal shuffle kartunya Saya bakal kocok kartunya Dan tidak lupa juga selamat datang untuk kamu yang barusan datang di channel Damar Aji Semoga kamu betah dan kerasan disini dan menjadi teman setia saya juga ya Untuk bisa mendengarkan terus apa namanya video-video yang selalu saya munculin Oh iya teman-teman perlu saya sampaikan juga bahwa video-video sebelumnya Ini adalah apa namanya zodiac terakhir ya Di bulan Juli untuk Pisces ini adalah zodiac terakhir Karena sudah zodiac yang ke-12 ya Karena 1-11 sudah kemarin Jadi buat kamu yang mungkin belum menyimak silahkan aja kamu bisa cari aja Yang video-videonya ada zodiac pertama sampai ke-12 ya Ini adalah yang terakhir So besok mungkin saya bakal munculin yang berbeda Bukan hanya zodiac saja tapi mungkin hal-hal lain yang berkaitan dengan kehidupan Agar kamu bisa mendapatkan informasi-informasi yang sangat variatif Dari channel ini ya Sehingga kamu bisa mendapatkan pencerahan-pencerahan Tidak hanya dari zodiac saja tapi juga dari hal-hal lain atau materi-materi yang lain juga Saya tarik dulu energinya Pisces bulan Juli tahun 2020 Pisces Juli 2020 Energi apa yang bakal muncul Pesan apa yang bakal Kamu dapatkan Terima kasih banget buat teman-teman yang selalu setia di channel Damar Aji Semoga kamu selalu diberikan kesehatan Dengan hadirnya kamu tentu menambahkan semangat buat saya secara pribadi Menambahkan apa namanya motivasi juga buat saya secara pribadi Mudah-mudahan kita saling memotivasi sehingga channel ini pun juga bisa terus berkembang Bisa memberikan nuansa dan warna-warna tersendiri bagi kehidupan kita Karena bagaimanapun setiap orang memerlukan yang namanya motivasi Pencerahan Sehingga kehidupan itu selalu bisa lebih baik Oke sekarang saya bakal Tata dulu Dan kita bakal bacakan satu persatu Oke sudah siap ya Kalau sudah siap saya langsung buka di Kartu pertama Oke kartu pertama ada The Sun The Sun ini Kalau boleh saya sampaikan Bahwa The Sun itu kebalikannya The Moon Kalau The Moon itu kan biasanya cenderung lebih ke main perasaan Hal-hal yang berkaitan dengan perasaan, intuisi, dan sebagainya Tapi kalau The Sun itu lebih kepada hal-hal yang berhubungan dengan logika Ego, spirit, dan sebagainya Jadi untuk Pisces di bulan Juli Pesannya begini Saya merasakan bahwa energi Pisces Beberapa waktu kemarin, kebelakang Itu mengalami up-down ya Up-downnya kehidupan, naik turunnya kehidupan Nah Kamu juga bahkan mengalami semacam kayak hopeless gitu kan Kayak patah semangat Atau kadang-kadang merasa buntu dan sebagainya Nah ini adalah saat yang paling tepat buat teman-teman The Sun ini adalah pesannya Kamu Pisces harus meningkatkan optimisme Jadi kamu harus lebih optimis lagi daripada sebelumnya ya Karena optimisme ini sangat penting Antusiasme ini sangat penting Untuk menjadi dasar atau bahan bakar yang mendasar gitu kan Ibarat kata begini, seperti tungku Kalau tungku nyala, ada apinya gitu kan Otomatis lalat-lalat itu tidak mendekat Lalat-lalat ya Itu menjauh Kuman-kuman bakteri dan sebagainya juga mati dan menjauh Kalau tungkunya nyala Tapi kalau tungkunya mati Ya, gak ada semangat, gak ada perapian dan sebagainya Maka lalat mendekat Bakteri juga ada banyak disitu Bakteri, virus dan sebagainya Itu gambarannya seperti itu Begitupun dengan kita manusia Ketika kita memiliki Antusiasme yang bagus Energi positif Maka Jauh dari penyakit Terhindar dari hal-hal yang tidak baik Dan sebagainya Energinya bagus Maka disitu akan juga mempengaruhi hasil dari apa yang kamu usahakan Jadi optimisme Penting sekali Ditambah lagi dengan kegembiraan Jadi pesannya buat Pisces Ubah rasa kamu Jadi kalau misalnya selama ini kamu ngerasa bahwa Sering bete Sering kecewa Sering murung dan sebagainya So Perasaan-perasaan itu harus mulai diubah Ya, jadi diubah Menjadi gembira Bersuka cita Menikmati hidup ini Dalam kondisi apapun Kita tetap harus bersyukur Dengan bersyukur Maka nikmat-nikmatnya pun akan bertambah berkali lipat juga So yang paling penting adalah optimisme Dan juga kegembiraan Dan juga kamu harus punya kepercayaan dan keyakinan terhadap diri kamu sendiri Itu yang paling penting Karena dengan modal semua itu tadi Optimisme, antusiasme, kegembiraan, kepercayaan pada diri sendiri Itu adalah sebuah modalitas yang sangat bagus Untuk menarik energi yang lain Energi yang hadir dalam kehidupan kamu Itu juga sesuai dengan harapan-harapan kamu juga Ya Jadi artinya apa? Kalau kamu pengen menarik sesuatu yang positif Maka kamu harus menjadi magnet yang positif juga Kurang lebih seperti itu Sekarang kita masuk ke kartu yang kedua Kartu kedua ada The Fool Ya The Fool nyambung banget Dengan kartu yang pertama The Sun tadi The Fool adalah langkah awal Langkah baru Di sini kamu harus melakukan sebuah perubahan-perubahan Di langkah awal ini Atau fase baru ini Itu sekali lagi kamu harus melakukan sebuah perubahan Perjalanan baru disertai dengan keyakinan Ya Dan satu hal lagi Kamu harus terbuka pada kehidupan Maksudnya apa? Maksudnya gini Keterbukaan kamu terhadap kehidupan Itu adalah Salah satu hal yang Harus dimulai dari diri sendiri Sebagai contoh adalah Kamu harus jujur pada diri sendiri Dan jujur pada kehidupan Artinya Kamu harus welcome terhadap apapun Situasi dan kondisi yang saat ini mungkin sedang kamu hadapi Sekalipun itu tidak enak Maka kamu harus menerimanya Kamu harus welcome Gitu Artinya harus terbuka pada kehidupan Tidak ada lagi kebohongan Tidak ada lagi kemunafikan Tidak ada lagi Apa ya Permainan-permainan pikiran yang tidak penting dan sebagainya So Apa adanya Tulus Ikhlas Ngejalanin semuanya Itu menjadi salah satu modal yang sangat-sangat penting banget Kalau kamu sudah bisa begitu Insya Allah nanti kamu akan mendapatkan kajaiban-kajaiban Miracle itu akan hadir Akan datang pada kehidupan kamu So Saya yakin sekali bahwa kehidupan kamu akan selalu lebih baik Mulai sekarang dan seterusnya Oke ya itu the full Kita lihat kartu yang ketiga Apakah kartu ketiga masih nyambung dengan satu dan dua Kita lihat sekarang Wow Kartu ketiga ada patch of cups ya Patch of cups Jadi Patch of cups disini juga nyambung dengan kartu pertama, kedua, dan ketiga Artinya adalah begini teman-teman Untuk pieces Ini harus memulai sebuah permulaan baru Kamu harus mengawali sebuah kehidupan baru Ya Diawali dengan apa? Mencintai diri sendiri Jadi gini teman-teman Ketika Kita bisa mencintai diri sendiri Kita bisa menyadari bahwa Kita punya potensi Kita punya kekurangan dan juga kelebihan Tapi jangan lupa Fokuskannya adalah kepada kelebihan kita Jangan sampai kita fokus pada kekurangan Karena kalau kita fokus pada kekurangan kita Itu akan melemahkan energi kita Akan melemahkan diri kita So maka dari itu Fokuslah pada kelebihan-kelebihan kita Upgrade terus Update terus Kemampuan kita Potensi kita Supaya potensi kamu semakin lama semakin bertambah Jadi mulailah mencintai diri sendiri Tingkatkan kecintaanmu terhadap dirimu sendiri Untuk memulai sebuah langkah baru Awal baru Dan mungkin juga bisa menjalin hubungan-hubungan baru Dengan orang lain Dengan teman Teman baru Relationship yang baru Dan sebagainya Karena semua itu akan mendukung situasi dan kondisi pekerjaan kamu Teman-teman Dari kartu 1, 2, dan 3 Saya memang membacakan secara umum Ini di masalah kehidupan Tapi juga menyangkut soal pekerjaan Karir, keuangan juga Jadi artinya Dari apa yang saya sampaikan dari awal Di kartu The Sun The Fool Terus kemudian Page of Cups Di sini juga Itu menyangkut kehidupan Yang meliputi keuangan Finansial Pekerjaan Atau bisnis kamu juga Nah Di sini disampaikan juga Tadi bahwa kamu harus membangun relasi baru Atau hubungan baru Itu artinya Supaya usaha Atau bisnis kamu pun Juga bisa berkembang Ya Karena dengan hubungan baru Ketemu dengan orang baru Ada banyak referensi dan ilmu baru Yang bisa kamu dapetin juga Bisa dipahami ya Oke Kurang lebih seperti itu Nah Kita juga bicara Tidak hanya kehidupan Tidak hanya finansial Atau tidak hanya bisnis saja Tapi asmara pun juga sama Ya Ini asmara secara umum Nanti kamu tinggal sesuaikan aja energinya Kalau tadi kan saya bilang Kamu harus optimis gitu kan Harus ada kegembiraan Di kartu pertama ya Harus ada kepercayaan diri Untuk percintaan pun Asmara pun sama juga Jadi kalau misalnya Kamu Penuh dengan kegembiraan Otomatis kamu akan mendapatkan Pasangan yang bagus Atau bisa menyenangkan pasangan kamu Bisa mengharmonisasikan Hubungan kamu dengan pasangan kamu sendiri Dan seterusnya seperti itu Jelas ya Oke Jadi Kita buka kartu yang keempat Kartu keempat ini Saya bakal Ngebacain Atau ngeridin Untuk Kamu yang sudah punya pasangan Asmara yang sudah berpasangan Seperti apakah Queen of Wands Queen of Wands Disini ada gambar Seorang Seseorang yang duduk Disinggah sana Dengan memegang Bunga matahari Kalau nggak salah bunga matahari Di depannya ada kucing Ini gambarannya adalah Kamu dengan pasangan kamu Bisa dibilang Sudah cukup Mapan Secara hubungannya sudah baik Harmonisasinya sudah bagus Kamu dan pasangan kamu Juga Termasuk orang yang dermawan juga Penuh dengan kehangatan Dan juga Disertai dengan ketulusan Ini buat yang sudah punya pasangan Tapi bagi yang belum punya pasangan pun Bahasanya boleh sama Bisa sama Jadi kamu harus Apa ya Menjadi orang yang Berbaik hati Sering berbagi Hangat ya Dengan orang lain Penuh ketulusan Agar Buat kamu yang belum punya pasangan Nah segera bisa menarik pasangan kamu Dengan cepat Gitu Jadi Tinggal bahasa Dan energinya Disesuaikan aja Ini bisa buat yang sudah berpasangan Tapi bisa juga buat yang jomblo Meskipun di kartu kelima ini pun Ini sebenarnya buat yang jomblo juga Tapi sekali lagi Semua kartu ini juga bisa Menyeluruh Untuk aspek kehidupan yang lain-lain pun Juga bisa masuk juga Oke Kartu kelima Age of Wands Delapan tongkat ya Delapan tongkat itu menunjukkan Sebuah perjalanan manusia Di dalam mengarungi kehidupannya Dan disitu akan menemukan Berbagai macam permasalahan Yang naik turun Keadaan yang up down Gitu kan Naik turunnya kehidupan Nah di kartu kelima ini Ini menunjukkan sebuah perjalanan Baik itu perjalanan kehidupan kamu Perjalanan cinta dan asmara kamu Perjalanan karir Ya Bisnis atau keuangan kamu Dan sebagainya Nah disini Intinya kartu kelima pun Hampir sama dengan beberapa kartu Sebelumnya Disini ada semacam Momentum Momentum baru Dimana kamu harus Memanfaatkan Atau menciptakan Momentum baru tersebut Dengan Apa ya Merealisasikan ide-ide Yang kamu sudah punya Atau planning-planning Yang sudah kamu Miliki sebelumnya Sehingga disitu Kamu bisa Merealisasikan ide Dengan bagus Agar Apa ya Ini juga akan Berpengaruh pada Kehidupan kamu juga Ya Misalnya kamu punya Rencana bikin usaha Gitu kan Segera Realisasikan Ya Dan itu akan terjadi Itu akan terjadi Jadi buat kamu yang sudah punya Planning Jauh-jauh Hari sebelumnya Bisa jadi Untuk bulan Juli 2020 ini adalah Planning kamu Terealisasi Ya Dan kamu bisa menikmati Atau berupaya Lebih jauh lagi Agar semuanya bisa Berkembang dengan baik Kurang lebih gambarannya Seperti itu teman-teman Untuk kartu Satu Dua Tiga Empat Dan lima Jadi sekali lagi Buat teman-teman Khususnya buat yang Pisces Di bulan Juli Tahun 2020 Kurang lebih pesannya Seperti itu Saya review sedikit The Sun Ya Ini kamu harus optimis Penuh dengan kegembiraan Dan percaya diri The Fool Kamu mengawali Sebuah langkah baru Dengan keyakinan juga Kepercaya diri Dan mesti terbuka Kamu pada kehidupan Yang ketiga Patch of Cups Ini adalah sebuah awal baru Perjalanan baru Bisa bisnis baru Dan sebagainya Dan jangan lupa juga Semakin mencintai diri kamu sendiri Ini harus ditingkatkan Ya Agar Hubungan kamu dengan orang lain pun Semakin baik Kartu ke Empat Queen of Wands Seringlah berbagi Disertai dengan kehangatan Dan ketulusan Agar kamu bisa Apa ya Mendapatkan Jadi hukum tabur tuai Jadi yang kamu dapatkan pun Adalah hal-hal yang baik juga Yang kelima Age of Wands Delapan Tongkat Perjalanan di rumah kamu Sepertinya akan lebih bagus Ya Jadi ada momentum baru Kamu bisa merealisasikan ide Dan Bisa berkembang Ke langkah-langkah selanjutnya Kurang lebih seperti itu Teman-teman Yang bisa saya sampaikan Semoga bermanfaat So ini bersifat general Reading Tidak semuanya bakal Resonet Jadi buat kamu yang pengen Resonet Pengen Pas Banget 100% Atau paling tidak 90% Kamu boleh Langsung reading Bersama saya Personal reading Bersama saya Dan silahkan Kamu bisa menghubungi Nomor WA yang tertera Boleh baca juga Di deskripsi Ada Informasi yang bisa Kamu baca terlebih dahulu Dan kamu bisa Bertanya Langsung dengan saya Tanya apa saja Seperti Asmara Jodoh Rezeki Dan sebagainya Ya Rezeki mungkin ada yang terganggu Ada yang seret rezekinya Ada sumbatan-sumbatan Energi Atau rezeki Yang masih harus dikupas Harus diketahui Sebabnya apa Silahkan bisa konsultasi Atau buat kamu yang pengen Mengetahui pasangan kamu Sejauh mana Mencintai kamu Kesetiaannya juga Sejauh mana Kamu juga boleh Langsung personal Reading bersama saya Dan juga mungkin Kamu ingin menanyakan Semua Soal kehidupan Yang sedang kamu hadapi Permasalahan yang sedang Kamu hadapi Silahkan aja Kamu boleh Telepon Atau WA Langsung ke saya Oke Terima kasih Saya Damar Aji Sampai jumpa Selamat menikmati